Tim hukum tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama diyakini adanya pelanggaran pemilu. Namun hal itu dibantah tim hukum Prabowo Gibran yang menilai tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti selama persidangan. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara sengketa pilpres. Rangkaian sidang sudah dimulai sejak 27 Maret lalu yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, hingga mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Dan pada selasa kemarin, tim hukum Anies Baswedan Mohaimin Iskandar menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyerahkan 35 bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin yakin semua bukti yang disampaikan selama sidang sengketa hasil pilpres di MK sudah lengkap. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Sama konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan pormonan dari 01. Senara dengan itu, Kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut, ada lima kategori pelanggaran pemilu yang harus disimak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Mulai dari pelanggaran etika, nepotisme yang ditunjukkan Presiden, penyalahgunaan wenang hingga penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Lima pelanggaran inilah yang menjadikan pilpres 2024 harus diulang. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami, penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencobol sepada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, dan pemilu bisa diulang, dan ada jurisprudensi. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran menyebut, gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud soal dugaan kecurangan pemilu, bukan wawenang MK. Tim hukum Prabowo juga menilai, selama persidangan, tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Kesimpulan ini kami urangkan dengan jelasnya, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi, sekitarnya tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah bawah seluruh. Bawah seluruh yang harus memberikan perkara kalau ada kecurangan. Di sisi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amikus kuraeh atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang, agar fajar demokrasi timbul kembali. Dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas, tetapi setelah itu kan kita diadapkan pada libur panjang dalam rangka Julfitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya, itu kami sampaikan kemarin. Tapi karena baru hari ini, ya kami sampaikan pada hari ini. Amikus Kurae adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapat hukum di pengadilan. Pendapat ini tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti maupun saksi atau ahli, tapi bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tim Liputan, Kompas TV Para pihak pembohon dan termohon dalam sidang sengketa Pilpres sudah menyerahkan kesimpulannya dan kini hakim menggelar rapat permusyawaratan secara tertutup. Lalu bagaimana perkembangan terkininya? Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Putu, rapat permusyawaratan hakim hari ini digelar? Nah, tekniknya sebenarnya seperti apa? Apakah kesimpulan yang disampaikan para pihak kemarin dan juga ada beberapa amikus Kuryae juga jadi bahan pertimbangan dalam rapat hakim hari ini? Ya, selamat siang, Pak Kalin dan juga Saudara. Kalau pertanyaannya apakah kemudian berpengaruh atau tidak dengan adanya dorongan dari sejumlah pihak, baik itu dari unsur BEM misalnya ya, dari mahasiswa, kemudian ada juga dari tokoh-tokoh, ada juga dari pegiat-pegiat terkait dengan urusan ketatanegaraan. Tetapi, kalau pertanyaannya apakah berpengaruh atau tidak, tentu saja ini semua dikembalikan kepada majelis hakim. Apakah kemudian memang amikus Kuryae atau pendapat-pendapat dari sahabat pengadilan, ini cukup untuk menjadi pertimbangan majelis hakim. Dan keputusannya harus kita tunggu nanti pada tanggal 22 April 2024. Tadi saya sempat berbincang dengan jurubicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, bahwa memang yang disampaikan mulai dari hari ini sampai dengan nanti, sekitar tanggal 21, majelis hakim ini melakukan RPH atau rapat pemusyawaratan hakim setiap hari dari pukul 8 pagi. Jadi, kalau tadi mencoba mengintip begitu ya, bagaimana suasana kebatinan dari para hakim, apa yang kemudian dilakukan. Karena kalau kita kan tidak bisa mematau secara langsung, tadi disampaikan oleh Fajar Laksono, bahwa memang masing-masing hakim ini sedang menyusun terkait dengan legal opinion, pendapat-pendapat hukumnya, pertimbangan-pertimbangan di masing-masing ruangan, dan nanti akan kemudian dirapatkan, dan juga akan diputuskan, apa putusan yang paling adil. Kalau kita berbicara soal Mahkamah Konstitusi, tentu saja ini bukan hanya bicara soal diterima atau tidak diterima gugatannya, tetapi untuk Pilpres kali ini, Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai sebuah institusi juga mengamini dan meyakini bahwa Pilpres kali ini, sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi saat ini adalah sesuatu yang baru, dan memang menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia, begitu berbeda dengan yang terjadi pada 2019, ataupun juga pada 5 tahun sebelumnya, ini sungguh berbeda. Apalagi pada konteks Pilpres, sengketa Pilpres, ini biasanya belum pernah ada amicus kureae atau pandangan pendapat dari sahabat pengadilan. Biasanya, kalaupun ada, dan kemudian masuk dalam putusan hakim, begitu sebagai salah satu pertimbangan, ini hanya ada pada pengujian atau pembahasan terkait dengan undang-undang saja. Sementara di sengketa Pilpres ini tidak pernah ada sejarahnya, kemudian ada pihak yang mengajukan amicus kureae, kemudian memberikan pandangan-pandangan. Satu hal yang pasti memang ini juga jadi momentum begitu ya, bagi Mahkamah Konstitusi, untuk meyakinkan atau mengembalikan kepercayaan publik. Terakhir, kemarin juga sempat banyak pihak, begitu pengamat-pengamat, tata negara, begitu, menyampaikan bahwa keputusan MK pada saat memutuskan undang-undang terkait dengan pencemaran amal baik, ini dilihat sebagai sesuatu yang memang merupakan langkah yang besar, dari setelah sebelumnya ada putusan 90 yang dinilai oleh publik, ini menjadi karpet merah untuk melanggengkan Gibran Raka Buming Raka masuk, dan akhirnya berujung pada hari ini, bagaimana kemudian ada dua gugatan dari kubu 01, Anies Mohaimin, kemudian juga dari kubu 03, yakni Ganjar dan juga Mahfud, yang mempermasalahkan soal proses. Jadi bukan hanya terkait dengan kecurangan, terkait dengan angka, terkait dengan wilayah, tetapi juga terkait dengan proses, terkait juga dengan etika, kalau kita lihat bagaimana saksi-saksi ahli yang sudah dihadirkan, ini perangnya itu perang opini begitu ya, bagaimana kemudian ada narasi-narasi yang disampaikan, bahkan kemarin ada Romo Maknis begitu, yang datang dengan membawa background atau latar belakang etika, untuk kemudian membahas apa yang seharusnya terjadi, dan bagaimana seharusnya pemilu ini diselenggarakan. Tentu ini adalah hal yang baru, hal yang berbeda, dan yang satu dipastikan adalah ada keadilan yang disampaikan, termasuk juga yang kemarin terbaru dimasuk begitu ya, ke Mahkamah Konstitusi adalah Amicus Kuriae dari Megawati Soekarno Putri begitu. Pesannya adalah berharap ada keadilan. Nah pertanyaannya, keadilan mana yang akan dipilih oleh Majelis Hakim? Karena kalau kita lihat begitu ya, pihak terkait, Kubu 01 dan juga 03, ini masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Kubu 01 minta PSU atau pemungutan suara ulang tanpa Gibran Raka Buming Raka. Kubu 03 minta ada diskualifikasi pasangan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sementara pihak terkait Kubu 02 tentu saja merasa bahwa tidak ada yang salah dengan pemilu dan secara angka dan juga bukti-bukti yang disampaikan ke pengadilan ini sudah cukup membuktikan bahwa memang Prabowo Gibran layak untuk kemudian maju sebagai pemenang begitu ya, dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi kalau kita lihat ini memang perlu pilihan yang paling pas begitu ya dari Majelis Hakim. Kita nantikan selama RPH berlangsung sampai dengan tanggal 21 nanti, apa hasilnya, kemudian apakah kemudian amikus kuriae ini akan masuk dalam pertimbangan-pertimbangan hakim? Ini juga jadi sesuatu yang menarik. Legal opinion apa yang kemudian akan disampaikan tentu saja ini juga jadi hal yang menarik. Teranyar semua amikus kuriae ini sudah masuk dan juga sudah diberikan kepada Majelis Hakim yang kemudian nanti akan menyidangkan dan juga akan memberikan keputusan. Jadi kita masih menunggu kira-kira di masing-masing ruangan dari Majelis Hakim ini, apa yang kira-kira akan ditulis dalam putusannya nanti pada tanggal 22 April 2024, Paskalis. Oke, jadi ini akan dimulai tanggal 16 sampai 21 dengan segala pertimbangannya dan putusan hakim akan dibacakan 22 April mendatang. Terima kasih. Ini pututris nanda sudah bergabung langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.